Secara tidak sengaja Putri sudah menggiring bapaknya Putri menuju neraka dong kalau kayak begini apalagi Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aja spesial ada di rumahnya the one and only princess Inces Putri Putri Senari Putri DA ini yang request sama Kak Eja ya Allah sampai ayo Kak Eja ajakin Dedeknya dong ajakin Putri masuk ke Rezatok dong ajakin Rezatok Rezatok Aulia belum Aulia banyak putri ya kan semua harus cuman aku mementingkan anak-anak yang dekat sama aku dulu ya Putri sehat Alhamdulillah gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat ini ini lagi ada di kediamannya Putri ya jadi ini di istananya Putri itu ada mama terus ada banyak sekali penonton kita hari ini seperti biasa tanpa berpanjang-panjang aja pengen tahu kabarnya Putri selama pandemi ini ngapain kemana aja kemana aja di rumah aja jadi kan ini udah hampir 5 bulan ya apa 4 bulan ya pandemi itu pokoknya 6 bulan ya hampir segitulah jadi ya paling itu keluar cuma kayak bikin konten YouTube terus belanja keperluan udah abis itu jalan kan sekarang udah new normal iya sekarang sih sekarang udah mulai ini ya udah mulai komor kayak gitu aktivitas juga oke kemarin sempet ini nggak sih sempet ngerasa drop nggak sih waktu bener-bener kita di lockdown nggak bisa kemana-mana kerja nggak ah kerja ya otomatis of course hilang ya kan terus bener-bener di dalam rumah tok nggak bisa kemana-mana terus bikinnya yang dikerjain ya apa-apa mau syuting kan kemarin beberapa kali ada video-video nyanyi dari ritual kan terus ya pokoknya segala sesuatunya dikerjakan di rumah sempet-sempet drop nggak minggu-minggu awal itu bener-bener sampai kayak ya Allah mau keluar gitu tapi pas nih ya soalnya dia ini kan sebenernya kita kan ada grup nih ya yang suka ribut kalau aku kangen mall itu selalu putri itu selalu putri nah ini beneran-beneran nggak boleh ke mall gimana rasanya putri itu seminggu dua minggu pas mulai pandemi itu bener-bener stress banget aduh di rumah karena putri nggak pernah di rumah selama itu selama dua minggu kayak gitu paling lama itu tiga hari di rumah bertahan kayak gitu nggak keluar biasanya langsung keluar ke mall mana aja pokoknya lah ini tapi kalau pas udah bulan sebulan dua bulan itu udah biasa udah mulai biasa malah kalau misalkan keluar pengen cepet-cepet pulang oh gitu iya berarti ada efek baiknya ini si Corona ya oh mama seneng nih kalau berkira ini serius nggak peres ini serius beneran ya ya emang sih kadang kan kita tuh apa ya orang banyak yang ngomong katanya Corona ini sebenernya mengajarkan kita untuk ingat rumah ingat orang tua ingat sama ibadah ya kan lebih sering ngumpul betul kadang-kadang ada-ada orang yang selama kemarin-kemarin nggak ada nggak ada pandemi nggak ada apa mereka sholatnya bolong-bolong nggak pernah istilahnya ketemu ketemu sama orang keluarga even cuman telepon aja nggak punya waktu termasuk putri pun seperti itu pas sebelum pandemi yang kayak jarang ngumpul sama keluarga ngobrol bareng mama kayak gitu pas setelah pandemi ini ya kebanyakan di rumah kan dan putri juga sebelum kakak datang cuma berdua sama mama jadi ya ngobrol sama mama aja kayak gitu putri tuh disini cuman sama mama doang apa semua keluarga kakak berada disini semua nggak sama mama doang disini jadi adek sempet sekolah disini tapi dia nggak betah katanya nggak ada temen kata gitu kalau temen di sekolah doang males kata dia gitu tapi abang putri yang cowok sering-sering kesini kan ya nggak sering juga dia lagi cuti oke dia kan pelayaran tuh kan jadi memang semoga deh pokoknya ini pandemi ini semoga amin kangen off air semoga cepet-cepet berakhir deh ini new normal bener-bener udah udah kagak ada ceritanya new normal udah balik-balik semula semuanya ya kan kangen off air deh ak iyalah kangen off air ini baru pertama kali loh selama ini nggak off air bener nggak? ya bener semuanya ya Allah terlalu banget teriak-teriak ya kita semua ya aduh Ud jadi salah satu artis muda berbakat Kak Ija pengen tau sebenernya ini pertanyaan yang pengen Kak Ija tanyain sama kalian semua adek-adeknya Kak Ija di DA yang kalian startnya itu dari usia yang bisa dibulang dibilang sangat-sangat muda banget gitu loh Kak Ija kan mulai waktu itu di umur 25 tahun sedangkan Putri, Aulia, terus Rara, Selfie sedang kalian itu memulai apa ya istilahnya keaktifitasan sebagai seorang bintang itu di usia yang muda banget Putri pernah ngerasa nggak itu jadi satu beban yang kemudian kenapa sih gue itu masih muda loh gue itu masih anak-anak gue masih pengen happy gue masih pengen gue masih pengen merasakan masa-masa sekolah gue yang jalan-jalan sama temen even ngobrol sama temen nongkrong sama temen itu Putri-Putri pernah ada pernah atau istilahnya terbesik pemikiran kayak begitu nggak? kalau untuk terbesit sih pasti pernah lah Aya tapi kalau untuk sampai kayak pengen jadi anak-anak yang seperti biasanya ngumpul bareng temen-temen kayak gitu enggak sih A karena Putri nyanyi ini salah satu hobi Putri juga jadi Putri menikmati pekerjaan Putri sekarang sambil sekolah juga gitu jadi Putri kan juga bukan mulai nyanyi itu bukan di DA ya tapi Putri dari umur 7 tahun udah mulai nyanyi kerja jadi sambil sekolah sambil nyanyi tapi pas hari sekolah itu Putri nggak ngambil job jadi memang nggak terlalu sampai berpikir ke situ sih A membaginya gimana dari zaman dulu kalau dulu kan mungkin mungkin nyanyi yaudah just dari panggung ke panggung sekarang dengan dengan keaktifitasan yang memang kita tahu kalau shooting on air itu kan bisa hampir 12 jam 12 jam kita stay spare waktu kita mulai dari persiapan GR segala macem kadang mungkin dari hamil satu hamil berapa kita udah dengan dengan aktivitas yang padat gitu Putri gimana Putri sebagai seorang anak muda yang yang tidak mau meninggalkan pendidikan dengan hobi yang begitu dicintainya nyanyi yang bener-bener itu passion Putri 100% deh dan Putri nggak bisa ninggalin itu membaginya gimana Putri biar semua nih orang-orang di luar sana yang istilahnya mereka mereka di usia muda mereka punya bakat tapi kadang mereka terkekang atau mungkin orang tua jangan dulu jangan karir dulu kamu sekolah gitu barangkali dengan dengan Kak Ije ngobrol sama Putri ini mereka semua bisa dapat satu jalan keluar buat mereka-mereka yang muda mereka yang mau mau berkarir mereka yang punya bakat dan ingin segera dikembangkan gitu kalau dulu Putri jujur ya dulu tuh lebih bisa membagi mana pada saat bekerja mana saat sekolah jadi kan kalau sekolah di kampung Senin sampai Sabtu nah jadi Putri itu paling ngambil job itu minggu atau nggak Sabtu itu kan pulang cepet paling di Sabtu minggu, Sabtu minggu, Sabtu sekarang jujur awal-awal Putri masuk DA sampai keluar DA sampai 2018 itu sekolah jujur mulai terabaikan jujur A ini jujur aja sampai kayak yaudahlah gitu kalau misalkan sampai terus itu kayak kalau nggak naik nggak apa-apa kayak gitu loh saking sibuknya gitu lah saking baru pertama kali kayak wah ini namanya dunia artis ya kayak gitu tapi kesini kesini kayak aku nggak bisa kayak gini terus betul karena dunia entertainment ini kita nggak tahu sampai kapan betul bisa aja kita cuma bisa sampai tiga tahun bertahan kan kita kita nggak tahu kan karena banyak pendatang baru bisa bisa jadi penyanyi yang lama bangkit kembali dan kita jadi ya ya kayak gitu ya mulai mulai mementingkan pendidikan akhirnya memutuskan untuk kembali mementingkan ya sebenarnya nggak jadi pendidikan kalau dua-duanya bisa jalan bisa jalan seimbangkan lebih oke gitu loh ya sebenarnya kita kan kita kan butuh waktu tuh ya butuh-butuh waktu untuk menyeimbangkan kadang karir kita oke ini karir kita lagi naik nih aduh gimana cara menyeimbangkan sama sekolah kita supaya nggak drop gitu loh putri pernah nggak istilahnya di temen-temen nih di dalam di sekolahan itu kan terkadang begini ini dulu yang kak Ija alamin di sekolah saat temen-temen semua mereka tahu bahwa Nianak punya bakat Nianak bakal Nianak doyan nyanyi nih apalagi dangdut sometimes pernah nggak di ih Nianak ngapain sih lu mirip dangdut lu ngapain sih pengen-pengen jadi artis dangdut ini yang kak Ija belum tahu waktu itu kak Ija memulainya maksudnya kan semuanya dalam keadaan kak Ija belum maksudnya masih masih seperti biasa belum-belum dengan gelar keartisan yang sekarang gitu loh lah putri yang sekarang putri sekolah dengan aktivitas syuting yang masih padat banget putri gimana cara cara mengatasi orang-orang di sekolah yang ada nggak sih? ada nggak sih yang begitu? kalau untuk sekarang sudah mulai berkurang dulu sebelum ikut DA banyak banget yang oh justru sebelum yang ngejekin tuh banyak banget sampai kayak kalau baru datang ke sekolah nih eh misalkan telat nih terus diajek abis nyanyi dangdut lah kayak gitu-gitu lah terus disowin-sowin sama ya berarti ya bener-bener itu sakit sih sedih banget kenapa sih emang emang nyanyi dangdut itu ini banget ya kayak hina banget ya bener-bener terus dibilang lah maaf kayak pekerjaan haram lah apalah padahal dia nggak tahu kita tuh ngapain emang dangdut itu harus yang goyang-goyang terus betul 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 akhirnya putri ikut DA dan mereka-mereka yang ngejek semua ya oh putri apa kabar soal crap kayak gitu tapi nggak apa-apa nggak apa-apa sih di usia yang muda putri pernah star sindrom jujur maaf kak kepolosan putri akan keluar star sindrom entah apa ya ya Allah gimana deh star sindrom itu tiba-tiba song artis yes kalau men ntar dulu jawab dulu tapi star sindrom yes tiba-tiba nih gue juara 2 dangdut akademi 3 eh 4 dangdut akademi 4 gue artis nih nggak pernah kayak gitu tiba-tiba dateng kalo pulang kebalik bapan kesana wuh nih aku artis terus tiba-tiba belanja semua brandit pamer dan ini nih pernah begitu? nggak yes saya tidak melihat itu soalnya kalau dia ngomong iya berarti aneh nggak 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 pernah itu memang itu memang yang yang kaeja lihat seperti itu tadi kalau oh saya kayak gitu ada loh ada gue artis ih iya justru yang riskan itu justru terkadang mereka itu siapa lu? congkak oh congkak kalau dia sedikit congkak ya kan kalau dia nggak sombong tapi sedikit congkak jadi kebanyakan itu kebanyakan itu mereka-mereka yang biasanya sorry to say mereka-mereka yang dari 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 kota-kota kecil tiba-tiba sampai ke Jakarta sometimes mereka ada yang nggak kuat ada yang nggak kuat dengan kegelamoran yang terjadi ya kan yang tiba-tiba harus mereka berdua dan cantik berpakaian rapi naik mobil bagus-bagus terus tiba-tiba mereka saat mereka berjumpa dengan dan even keluarga atau temen yang tiba-tiba terus mereka begitu lah agak membusungkan apa istilahnya dada atau ya sombong yes sombong lah masuk-masuknya sombong cuman terkadang kan ada orang yang star syndrome itu mereka nggak sombong tapi tapi show off mereka mereka nunjukin mereka tetap baik sama orang cuman dandanya berubah terus yang biasanya tadinya umpamanya pake di rumah tuh biasa pake daster aja istilahnya pake daster aja terus tiba-tiba sekarang tiba-tiba sekolah anak artis atau apa itu terjadi perubahan yang wow atau dirinya artis terus handphone harus baru dan segala macem itu putri kalo dibilang handphone baru pasti iya kalo-kalo ya maksudnya lumrah aja maksudnya lumrah gitu loh kalo kayak gitu karena apa ya kita pengen juga menikmati hasil putri sendiri gitu kan jadi tapi kalo untuk kayak memamerkan apalagi kayak apa kalo pulang kampung aku ngerasa artis enggak sih kadang putri yang ngajak temen ayo ke rumah kayak gitu dulu-dulu karena kan putri nggak mau orang-orang tuh beranggapan putri sombong apalagi orang-orang kampung kita gitu kita udah jadi artis oh kamu dulu tapi ada nggak yang nganggep kitanya udah nggak ngerasa nggak sombong banyak kita udah ngerasa nggak sombong kita bener-bener low profile kita nggak ngapa-ngapain deh udah gue kagak kagak ada gitu pamer-pamer apa-apa tapi orang aduh ih apa itu si putri sekarang sombong orang tuanya begini begitu nggak mak? banyak banyak banget padahal dia itu dulunya deket banget sama kita tapi nggak tau kenapa tiba-tiba kayak gitu banyak iri hati iri hati itu penyakitnya penyakit hati itu putri 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 apa tunggu dulu di usia ini Kak Eja Kak Eja membawa usia putri yang begitu mudanya gue aja yang istilahnya udah Kak Eja yang istilahnya secara usia udah mateng lah dibilangnya udah udah harusnya harus kuat sometimes ngerasa nggak kuat putri yang di usia masih sekarang berapa sih? 17 jalan 17 usia 17 jalan 17 jalan 18 jalan 17 jalan 17 oh jalan 17 salah nih nambah-nambah nambah-nambah kan notak tuain sedikit memasuki usia 17 tahun kemaja itu kan ada masa lagi itu selalu itu selalu mau usia apapun itu pasti namanya seorang remaja itu pasti ada masa-masa lagi putri yang ya kita Kak Eja nggak bisa menutup mata kita semua 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 artis semua yang bekerja di bidang seni selalu mempunyai haters ya kan? di usia yang sebegitu mudanya gimana sosok seorang putri menanggapi haters yang ya notabene kalau anaknya nggak kuat hal-hal aneh-aneh pasti kejadian gitu pasti putri cara menghadapi mereka gimana? kalau dulu ya awal-awal putri ikut kan itu masih umur 14 tahun ya 15 tahun nah disitu putri awalnya nggak kuat apalagi awal putri keluar dari EDA itu ya banyak lah yang membanding-bandingkan antara putri dengan artis ini dengan artis ini itu itu jujur putri disitu yang paling nggak kuat karena kayak putri perasaan nggak nggak menganggap diri putri dia kenapa kalian menganggap dia itu dirinya putri gitu loh oke putri kayak sampe orang-orang orang yang itu juga artis itu juga menanggapi gitu jadi kayak aduh sampe sampe kepikiran sampe nangis sampe bingung lagi mau ngapain kayak gitu jadi kayak pernah sih ya tapi nggak ada sampe kayak mau ngakuin hal-hal yang aneh kayak gitu nggak nggak kepikir sih peran orang tua ya peran orang tua gimana? kalau yang kayak hati putri cerita nggak cerita nggak sama mama sama marhum bapak mama tau tentang yang kayak putri ada masalah apa dengan fans terus ada kayak masalah apa dengan teman tau gitu karena kan ya ada ajalah gitu yang kasih tau sebenernya lebih seneng membina temen membina pertemanan sama temen-temen artis atau non artis? non artis kenapa? hmm apa ya nggak putri jujur lebih banyak sahabat non artis daripada artis eh lebih nggak tau ya bukan putri nganggep nganggep artis itu gimana enggak cuma lebih enak kalau putri ya lebih enak aja gitu karena nggak ada yang kayak apa ya dianggap yang lebih tinggi mana lebih tinggi mana enggak sih betul 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 mereka lebih lebih menganggap menganggap apa itu tadi barusan nawarin loh manggil kita loh itu nggak apa-apa nanti saya endorse ya pak itu barusan ada yang mel temennya dia mak jualan lo oke oke tidak lebih memilih berteman dengan non artis non artis putri nggak ngerasa apa maksudnya takut takut istilahnya dimanfaatin takut di ya istilahnya dimanfaatkan lah lebih lebih spesifiknya itu sih tergantung orangnya ya kalau putri sih nganggepnya yaudah aku pengen temenan nggak nggak ada pengen memanfaatkan atau dimanfaatkan ya intinya pengen berteman seperti biasa aja ya gitu sih oke menjalani kehidupan normal ya kan jadi kehidupan normal aja itu sebenarnya itu jadi itu juga jadi nian putri ya kalau masalah manfaat atau dimanfaatkan ya itu terserah dia aja sih yang penting putri niatnya untuk cuma berteman aja oke ulos banget ya ini anak pokoknya awas kalau ada yang sampai manfaatin putri berhadapannya sama saya udah banyak sih oh ada banyak oh siapa hahaha ga salah ya mudah-mudahan ntar Allah yang nyingkirin ya biar Allah yang nyingkirin orang-orang nggak baik itu oke ini satu pertanyaan yang datangnya sebenarnya dari hasil diskusinya Kak Ejak sama manajer kita apa tuh waduh oh betul ini apa sih ya bulian sebenarnya bulian kadang bulian yang datang ke diri kita itu kalau kita tidak menanggapi ya itu akan berlalu iya tapi kalau itu kita tanggapi itu akan jadi beban pikiran buat kita iya salah satu bulian yang putri bener-bener sel banget dibandingkan dengan sesama artis sesama artis oke dan apa dan yang membanding-bandingkan itu fansnya si artis itu oke si artis itu dan kata-katanya itu lah yang sampai kayak lu artis bari tapi ditanggepin gak sih? putri nanggepin gak? awal-awal ditanggepin awal-awal ditanggepin maksudnya maksudnya apa ya kak? kok kok ngomong gitu tapi sekarang udah bodo amat kadang haters itu membawa berkah juga loh dapet endorsean iya loh iya loh mereka gak sadar buli aja kita agar kita dapet endorse loh salah loh kayak gitu jadi mungkin followers putri di instagram itu kayaknya setengahnya itu haters semua wow berapa juta sih? 3,2 setengah juta hatersnya iya kebanyakan kayaknya haters deh tapi gak apa-apa gak apa-apa kan ya hebat-hebat kita mah tenang-tenang aja biasa aja biasa aja tapi awal-awal memang nanggepin nanggepin banget stress ya stress tapi gak boleh lah itu gak boleh ditanggapin kalau bodyshaming? sekarang sekarang lagi bodyshaming cewek tuh lebih-lebih ke ini ya lebih sensitif banget kalau udah dibilang ada bodyshaming sedikit aja jadi istilahnya pipi pipi agak melembung dikit aja itu udah beberapa hari yang lalu putri buat story gitu dan rame banget yang bales putri bilang boleh boleh banget kalau misalkan ngasih tau di iniin ya dek di ntar dulu ini yang ngebully fans 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 sendiri fans sendiri juga ada entah itu cover skiller atau enggak tapi dia mengataslamakan cover juga ada dari fanbase lain juga ada kayak gitu jadi kata-katanya apa? coba satu aja satu aja kalau misalkan dia lewat DM itu gak apa-apa karena itu pribadi ini dibikinin caption dan coba contoh artis yang ini dek lebih bagus begini begini kamu harus kurus dek harus apa 5 kg lah turun apa oke 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 Ini baru-baru banget, kemarin Kak Eje dapet satu quotes Apa itu entah quotes, entah pokoknya satu statement yang berbunyinya gini Apa? Perduli itu boleh, ini mungkin buat semua fans Perduli itu boleh, tapi ikut campur jangan Jangan, iya bener Itu sebenernya satu kata yang bener-bener nyentil ke semua aspek gitu loh Buat kalian fans, maksud Eje tuh fans tuh kalian yaudah lu ngefans ngefans Ini anak bakatnya apa, kalo emang dia nyanyi yaudah nyanyinya aja suaranya aja yang lu puji-puji Jangan lu tiba-tiba ngurusin pipinya dia naik, dia happy loh Kalo dia kurus kering terus bagaimana, sakit dong, aneh Lu lupa ada aneh loh, maksudnya mereka nggak... Oh nggak apa-apa, fans kita banyak Mamak yang bingung loh Suara HP-mu Pokoknya sekali lagi, saya kasih tau buat kalian semua, Perduli itu boleh, tapi ikut campur jangan Itu sekarang ranah yang sedang putri hadapi, kalian body shaming dia, kalian bilang putri ini begini Itu kalian sudah istilahnya secara tidak langsung kalian ikut campur ke masalah pribadinya dia Yang sebenarnya secara lumrahnya dia sudah punya orang-orang yang sangat kompeten untuk mengingatkan dia di hal itu Ada ibunya, ada saudaranya, ada manajernya, ada istilahnya orang-orang terdekat dia, kakak adeknya yang sometimes itu akan saat-saat mereka berbicara ke putri itu akan lebih ngena dibandingkan kalian semua gitu loh Jadi kalau kalian itu memang khususnya udah defense itu cukup, cukup follow Nggak apa-apa, menasehatnya juga nggak apa-apa ya Nggak apa-apa, cuman jangan ikut campur Udah, udah, itu aja Udah, itu aja, iya kan Tapi sekarang udah, udah bodo amat sih ya sekarang Udah, bukan nggak menanggapi juga, cuma udah ya biarin aja lah gitu Biarin, sebenarnya sebenarnya cara-cara terbaik melawan mereka tuh ya dengan cara membiarkan mereka mengoceh sedemikian rupa Kalau ditanggupi malah, malah nggak boleh Malah makin-makin Malah mereka akan seneng, kalau Kak Eja, nih triknya Kak Eja, begitu ada komentar ya, blokir Udah, selamanya lu daripada lu mau ngebully gue, mendingan lu nggak usah tau kabar gue sama sekali ya kan Udah, buang orang-orang begitu, udah nggak usah pake, udah mau fans kayak mau siap Haters itu fans yang tertunda Iya, udah, makanya lebih baik blokir sekalian, jadi dia nggak tau apa-apa ya kan Fans yang tertunda haters itu Dia mau jadi fans, tapi gengsi Ya udah Udah malu, udah terlanjur malu Udah malu Bukan begitu, Dian Yes Kayaknya Kak Dian mantan haters ya kan Iya, haters yang saya pekerjakan Sebagaimana mungkin haters jadi tim kreatif loh sebenarnya Tentunya kayak fans bisa jadi haters, haters pun bisa jadi fans Ya bisa bolak balik Itu manusia kok, mereka juga manusia, kita manusia, mereka juga manusia Pasti suatu saat semuanya hati kan Allah yang bolak balikin ya dong Kita nggak bisa selamanya meminta mereka untuk selalu mencintai kita dan mengharapkan kita untuk selalu ngemis-ngemis sama mereka juga Jadi ya udah, semuanya biar berjalan normal aja Mau ngefans silahkan, mau support silahkan, enggak silahkan, mau stay silahkan, mau pergi yomonggo Ya kan Satu lagi Apa tuh Putri itu kan sebenarnya jujur cantik banget, cantik-cantik banget berhijab Kak Ije pengen tau, pengen tau sebenarnya arah putri itu pengennya pie Kak Ije selalu baca nih, bukan kak Ije nih Cuman kak Ije selalu baca, kadang suka kesel gitu loh Menurut kak Ije nggak ada masalahnya juga kalau memang putri sedang belajar Ya kan, sedang belajar untuk menggunakan hijab Tapi jangan, ada kan orang-orang di luar sana kan justru mengartikannya kok dibuat mainan Apa yang dibuat mainan, ya kan Apa yang dibuat mainan, maksud kak Ije even putri sedang belajar sedang Gue, gue sedang mencapai titik nyaman gue dimana nih gue pake hijab Putri sebenarnya keinginan dari hatinya putri tuh pie Jujur kalo, kalo semisalkan pengen berhijab tuh pengennya tuh banget banget kak Dari awal putri, kenapa alasan putri belajar untuk berhijab Satu, bapak udah nggak ada Putri pernah denger kalo semisalkan kita nggak, nggak menutup aurat Betul Yang kita bawa ke neraka tuh ada 4 orang Ada bapak, ada adik laki-laki, kakak laki-laki dan suami Nah, itu yang putri iniin Bener-bener kayak mikir banget Ya Allah, secara tidak sengaja putri sudah menggiring bapaknya putri menuju neraka dong Kalo kayak begini, apalagi putri buka tutup, buka tutup Sebenernya juga beban banget disitu ah, jujur Buka tutup, buka tutup, hari-hari tuh berhijab Show, nggak berhijab, itu malu ah Bener, bukan malu sama orang, malu sama diri sendiri man, jujur Tapi kita harus ada proses juga Karena hidup itu kan itu proses Betul Dan suatu saat proses kita bisa kita ceritakan ke anak kita Ke cucu-cucu kita Kan kita bisa ceritakan gitu loh Jadi, kenapa putri memilih untuk kayak mulai belajar dulu Karena putri pengen menikmati prosesnya Menikmati susahnya, menikmati senangnya, kayak gitu Siapa yang nggak mau dirinya lebih baik? Iya lah, pasti Semua orang pasti mau dirinya lebih baik Betul Ya kalo dibilang mau berhijab, pasti Itu pasti ya Itu pasti akan terjadi Yes Itu pasti akan terjadi Entah kapan Tapi itu dirinya putri sendiri sama Allah yang tahu Betul Sebenernya sih Eja memandangnya kan Ya ini Eja maksudnya tidak Saya tidak tahu garisan Maksudnya secara real Peraturan seperti apa gitu loh Cuman putri kan Istilahnya di saat dia show pun Alhamdulillah berpakaiannya juga tidak yang Mengumbar macem-macem gitu loh Jadi ya Sebenernya Sebenernya Itu kan semuanya on step gitu loh Ada prosedurnya Ada step-step yang harus putri jalanin gitu Dan kesatu kita memang sedang terikat Kita ada Tidak akan mudah Saat kita sedang terikat dengan satu kerjaan Saat kita sedang terikat dengan satu kontrak Tiba-tiba kita merubah konsep yang awal sudah jadinya Tiba-tiba mau kita switch ke B atau ke C dengan mudah Itu gak gampang gitu loh Jadi semuanya on proses Jadi Eja sih sebenernya agak miris ya Kalau ada orang yang istilahnya mereka Bahkan Eja baca sendiri gitu loh Putri tuh maksudnya apa sih Dia tuh sebentar-sebentar 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 Sebentar 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 Dia gak tahu Kalian-kalian tidak tahu proses di dalam gitu loh Sebenernya kan sekarang ini hubungannya sudah Secara niat Niat putri Sudah Sudah ada Istilahnya sudah ada gitu loh Dia tinggal Tinggal menunggu momennya Insyaallah Allah malam kita gak tahu Hidayah tiba-tiba nanti putri benar-benar mantap Bismillah Ah Dan Dia merubah semuanya Kita gak ada yang tahu Dan putri Dan putri juga Ini kan Kalau hidayah itu Bukan ditunggu Tapi kita yang harus Mencari hidayah itu Betul Betul Berhijab itu Wajib Di agama putri Di agama Islam itu Berhijab itu wajib Jadi putri belajar untuk Menyempurnakan Agamanya Agama putri Agama putri Dan pilihan itu Eh dan berhijab itu pilihan putri sendiri Putri mungkin Nanti ngomong ke orang tua pengen Pengen berhijab Pengen ini Ngomong ke semua orang Pengen Berhijab Dan itu pilihan putri sendiri Misalkan nih ya Orang-orang di sekitar putri Ah gak usah dulu Gak bisa Itu kan pilihan putri Betul Dan dosa atau Itunya kan itu putri yang tanggung Bukan kalian Kalau misalkan kalian nih Gak usah gak usah Tapi putri yang tanggung Gak usahnya Kalian enak aja ngomong kayak gitu Betul Jadi Ya itu pilihan sendiri Gak bisa Orang yang nyuruh Banyak lah yang bilang Oh kamu tuh disuruh A ya Disuruh B ya Disuruh C ya Kamu berhijab Banyak yang bilang gitu Ya kalau disuruhnya baik Ya gak apa-apa tuh Iya dan disuruh baik tuh gak apa-apa Ya gak apa-apa sebenernya Cuman ya kalau Memang itu dari hati ya lebih Lebih baik lagi Lebih baik lagi gitu Dan Bagus ya Kalau misalkan disuruh orang Ya kalau orangnya Justru orangnya dapet pahala Kenapa disalahin Nah yang gak bagus itu Kalau dia melarang Betul Itu yang salah Itu yang salah Kalau dia melarang untuk kita berhijab Kayak gitu Jadi sih lebih baik Kalau Kak Eja sih Kak Eja menariknya Lebih baik sekarang putri Belajar putri menyamankan diri Daripada sekarang putri ekstrim Tiba-tiba berubah Dan akhirnya buka lagi Nah itu dia Itu lebih Allah pasti lebih Lebih gak suka Nah banyak kan tuh A yang Kayak gak ada proses Ya Walaupun proses sebulan dua bulan Yang penting ada proses lah Betul Banyak kan yang gak berproses Tiba-tiba Berhijab aja Dan tiba-tiba pake syari Syari Wah kaget nih Tapi bagus sih Itu yang namanya ekstrim Eh setelah itu sebulan dua bulan Lepas Lebih Bener-bener Aduh gak ngerti lagi deh Gimana ca Tampilannya mereka itu Nah putri tuh mengidari itu juga Kayak gitu Makanya putri Berproses aja lah Iya Kak Eja setuju Kalau untuk dibilang proses Lebih-lebih baik putri Menjalani proses ini dulu Sampai bener-bener mantep Mantep Silahkan Itu itu udah Udah Istilahnya itu udah dari hatinya putri Itu itu adalah Ya istilahnya itu keputusan yang putri buat Dan putri Putri pasti otomatis akan bertanggung jawab Untuk keputusan Dan putri percaya Berhijab itu tidak mengurangi rezeki Betul Betul Justru semakin Semakin Karena kita menyempurnakan Memang Menyempurnakan Banyak sih yang kira kayak gitu Itu kan sebenernya itu kan Itu pemikiran picit Itu pemikiran orang-orang yang akalnya pendek Menurut kaya aja Ya Jadi kalau ada yang kesinggung Itu memang bener-bener pemikiran orang-orang yang akalnya pendek Karena rezeki nya udah diatur ya Gimana mungkin Gimana mungkin Kita membuat senang Orang yang Istilahnya kita membuat senang Allah yang memberi rezeki kita Masa iya Allah gak tambah sayang sama kita Makanya Masa iya Allah gak mau ngasih rezeki Kan gak mungkin gitu loh Jadi itu Itu sebenernya pemikiran orang-orang yang gak paham Pemikiran orang-orang yang iri Orang-orang yang dengki Yang hatinya gak bersih Jadi Jadi ingin Ingin meracuni putri Supaya Aduh iya ya Yang tadinya udah yakin Tiba-tiba gak yakin lagi Yang udah mantep Oh iya mikir lagi Awal-awal putri bijab gitu wak Banyak yang ini Udah lah gak usah Teman-teman sendiri apa? Dari keluarga apa? Ada teman-teman Ada juga dari Orang-orang Luar juga Itu awal-awal Sampai kayak Apa Jalan itu Gak pake hijab lagi Tapi mikir lagi Waduh Kok gini sih aku Tadinya kan udah niat ya Nah akhirnya mulai lagi Luar biasa ya Sebenernya itu sangat melindungi Udah lama sih Udah 2 tahun Hampir 2 tahun Kayak gini Kayak jalan pake hijab Insya Allah Insya Allah Dan ini pertanyaan paling banyak loh Luar biasa kan Iya bener Makanya justru-justru ini Ini pertanyaan yang orang-orang Tanya gitu loh Paling banyak Paling banyak Ini Dan kadang kan mereka kan nganggep-nganggep kak ija Katanya kakak Kakak lah apa Pokoknya udah Kak ija tanyain dong Kasih tau dong Ini ini Hey i'm not in the capacity Gitu loh Itu bukan kapasitas saya Mereka justru Putri itu Makanya dibandingkan fans Dibandingkan teman-temannya Seperti saya Dan lain-lain itu Sebenernya dia Ada orang-orang yang lebih Mempunyai kapasitas Untuk berbicara Iya Soal itu Ada ibunya Ada kakak-kakaknya Ada saudara-saudaranya Itu amannya Ya kan sekarang dia Itu orang-orang yang Secara kapasitas Secara kewajiban Memang harus Mau gak mau putri denger Gitu loh Dibandingkan saya Dibandingkan saya Yang misalnya Saya gak punya ilmu apa-apa Saya memanajer Semua teman-teman dekat kita Cuma kalo itu hal baik Kita akan support Gitu loh Jadi sometimes Kalo kalian paksa saya Untuk mengajarkan hal-hal yang Istilahnya di luar kemampuan saya Sorry to say Itu bukan kapasitas saya Gitu loh Putri ini adalah satu Aset Indonesia Anak bangsa Yang berkualitas Yang punya Punya talenta Luar biasa Jadi Hal-hal yang berbau Pribadi Berbau Sangat sensitif Untuk pribadinya dia Kalian sebagai fans adalah Orang-orang yang wajib Untuk tidak Berusaha masuk ke dalam sana Dan berusaha untuk Selalu Selalu mensupport Memberikan energy support Yang bagus untuk putri Karena dia justru Dia butuh energy itu Untuk karyanya dia Ya kan Putri butuh-butuh energy itu Untuk Support semua orang Untuk Untuk mengembangkan lagi Karya-karyanya dia Untuk Men support keluarganya Karena dia butuh-butuh energy Jadi dia bukan Butuh ikut campur Dari orang-orang yang justru Akan membuat dia Jadi down Oke Sukses menurut putri apa? Hmm Hmm Awe ya Deng-deng 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 Japatan gak boleh Dibadi pagi itu Harus lah Apa ya? Hehehe Sukses itu Menurut seorang putri Isnari Ketika putri apa? Ketika Kita sudah bisa mencapai Mencapai apa yang kita punya mungkin apa yang kita mau apa yang kita mau ya kok jadi blank ya makanya itulah, sukses itu ketika kita sudah bisa mencapai apa yang kita mau yang dulunya kita gak bisa mencapai itu sekarang kita sudah bisa mencapai itu sih kak bukan dalam artian glamour enggak bukan dalam artian itu jadi kayak misalkan dulu aku gak bisa nyanyi di panggung yang besar kayak gitu sekarang udah bisa, kayak gitu sih ya luar biasa, udah dicatatkan menurut Putri tadi, sukses itu saat dia mampu mencapai apa yang dia mau, bukan dari sisi harta, bukan dari sisi keuangan, tapi segala sesuatu yang selama ini dia bayangkan apa yang selama ini menjadi impian mungkin orang tuanya impian keluarganya tiba-tiba terwujud dan sekarang Putri seperti ini Ijo yakin ini adalah salah satu bukti dari mimpi dia dan dia sudah menjadi seseorang yang sukses insyaallah ya itu dia ya satu lagi apa lagi apa lagi satu lagi bukan bukan sukses itu enggak gak jadi deh enggak apa-apa enggak apa enggak malu enggak apa-apa cepetan enggak apa yang kita mau kayak gitu-gitu kayak yang tadi panggungnya besar udah gisah kita ini terus ketemu sama idola-idola kita tapi satu lagi yang belum ketemu jodoh bukan apa dong idola juga fix gue tau jawaban semoga Syahrukan nonton Reza Talk ya aduh tolong tolong ini bawa Reza Talk sampai ke negeri Bollywood supaya Sarukan nonton terus bisa kayaknya gak nonton enak 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 siapa bilang Reza Talknya udah internasional enggak enak 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 siapa orang kita gak ada yang tahu insyaallah kalau Allah bilang kun payakun jadi putri ketemu besok konser sama Syahrukan walau walau enggak tahu loh doain ya buat semuanya puvers dimanapun berada dan semua subscriber dari Reza Talk Eja minta kalian aminin doanya putri supaya dia bisa ketemu sama Syahrukan sesegera mungkin even di satu eh ngomong-ngomong Mama Eri Mama Eri pernah disuapin kue iya kemarin udah diceritain sama Kak Eja sedih banget deh iya iya itu yang binepon yang lalu nangis kacau kok dia sampai bisa disuapin kue ini kalo bintang tamunya pom bocah begitu jadi kapan-kapan Reza Talk ngundang Syahrukan Yallah amin ya kan nanti Kak Ejennya harus kesana dong ya enggak usah dia je ke sini kalau dia ke sini tuh disini lagi boleh sewa ya Mak iya iya bawa ke sini ya Mak byeka pulang-pulang Oke, Okadio thank you so much buat kalian semua yang udah ngikutin hari ini Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di comment Dan buat Putri, ininya apa aja? Akun sosmednya apa aja? Twitter? Terus Instagram sama? Twitter gak ada, oh Twitter gak ada, oke Instagram, addd4, underscore putri03h, itu yang real Terus, apa lagi ya? Youtube, Youtube Putri Senari WA? Enggak Jangan dong, WA nanti langsung kesarukan aja Pokoknya thank you ya buat kalian semua yang udah nonton Pastikan kalian nonton lagi episode terbaru dari Reza Talk next Karena bintangnya akan segemintang dari Putri Senari Thank you so much, bye bye, bye bye, Putri dadah, dadah, dadah Thank you so much for fan